Stop dulu guys, jangan langsung install iOS 17.3 sebelum kalian matiin settingan ini ya karena kalau kita flashback kemarin, 17.3 beta yang kedua beberapa orang-orang yang aktifkan fitur ini setelah install 17.3, ini iPhone-nya malah ngeheng ya stuck di logo Apple jadi pastiin temen-temen matiin dulu ya Apple udah resmi rilis iOS 17.3 ini akhirnya pemi rilis dengan cukup banyak ya perbaikan isu box dan beberapa penambahan fitur baru cuman sini aku mau mention temen-temen penting banget perhatiin kalian jangan langsung install dulu ya kamu harus tune off fitur ini ini sih sebenernya buat jaga-jaga aja guys karena sebenernya di versi RC kemarin isu box ini udah dibenahin cuman temen-temen isu box ini kan nggak merata di semua device ya bisa aja kamu install nantinya device kamu malah menjadi boot loop atau stuck di logo Apple jadi langsung aja masuk ke setting ini sebelum update ya guys masuk ke setting, pilih accessibility lanjut pilih touch nah temen-temen pastiin pada bagian backtap kalian harus matiin dulu ya jadi kalau temen-temen ada aktif fitur backtap triple tap kamu ubah dulu ke none ya guys karena kemarin isunya itu di 17.3, beta yang kedua banyak dari mereka yang setelah update malah ngeheng boot loop stuck di logo Apple ini karena fitur backtap-nya nyala ya jadi buat jaga-jaga sebelum kalian update ke 17.3 kamu pastiin ya fitur backtap kalian turn off oke masuk ke iOS 17.3 buat temen-temen yang udah update nanti buat iOS versinya ini harus sama ya guys 21 delta 50 jadi buat temen-temen juga yang udah update ke versi RC pengguna iOS beta ini pasti semuanya sama ya guys dan jangan lupa saran aku kalau temen-temen ingin update iOS ini sebisa mungkin ya kalau bisa device-nya sambil di charger dan pastiin ya terhubung dengan koneksi wifi sebelum kita lanjut ngebahas 17.3 disini aku menginfungsi sedikit produk dari Adam Elements thanks to Adam Elements yang udah support video kali ini nah setelah sukses dengan portable wireless charging ini ini yang buat travel charging-nya ini bener-bener kepake banget kalau aku pribadi bisa buat ngecharge iPhone emang juga bisa ngecharge buat Apple Watch Airpods kali ini Adam Elements menggunakan produk baru MagSafe 5 in 1 disini tuh bener-bener lengkap banget ya guys buat kalian jadiin dock station wireless charger kalian yang pertama disini tuh udah lengkap banget ya karena temen-temen juga langsung dapet buat powerbank-nya ya guys dengan support 5000 mAh bisa buat ngecharge iPhone sekaligus ngecharge powerbank ngecharge Apple Watch juga pada bagian belakangnya disini ada tambahan dock dan pada bagian bawahnya ini untuk ngecharge Airpods ya guys jadi ini udah bener-bener paket komplit banget ya buat jadiin dock station wireless charger kalian dan disini dia udah include ya guys dengan power adapternya kepala charger dengan daya 33W nah buat temen-temen yang mau beli produk Adam Elements dan ingin mendapatkan kode voucher promo temen-temen bisa kunjungi Tokopedia-nya di Adam Elements Official Store dan pakai kode voucher ini ya ADAMCERRY10 ini semua produk Adam Elements pasti dapat diskon langsung ya guys langsung ngebahas 4 fitur baru yang hadir di 17.3 ini sebenernya kalau ngebahas fitur baru ini Apple lebih menekankan ke fitur security-nya guys adalah stolen device protection jadi kalau temen-temen masuk ke setting pilih face ID dan passcode ini ada fitur baru ya guys fitur namanya stolen device protection yang sebenernya fiturnya itu sebenernya kayak lebih meningkatkan aja keamanan di iPhone-nya jadi kalau sekiranya temen-temen kehilangan iPhone dan yang ngambil ini orang dekat kalian tau passcode-nya ya kan dia bisa langsung mengubah semuanya ya dia bisa cek isi notes kalian mobile banknya segala macem ini bisa diakses nah dengan adanya fitur ini semua yang berhubungan dengan penggantian password nambahin Apple ID reset iPhone ini butuh password biometrik ya ini dengan kata lain untuk ganti password ini butuh face ID ya atau device yang masih kayak iPhone SE2 SE3 ini butuh fitur touch ID-nya antara lain yang di cover ini cukup banyak ya guys seperti buat erase all content ngubah password di iCloud begitu pun juga mau ngecek password-password di notes di iCloud semuanya butuh password biometrik buat setup new device turn off iCloud matiin face ID atau nambahin face ID begitu pun kalau kita turn off fitur ini pun kalau temen-temen udah turn on dan mau kalian turn off ini juga butuh password biometrik ya jadi seenggaknya ini sih lebih meningkatkan lagi ya keamanan di iPhone-nya dan ini gak cuma ngomongin ketika device kita hilang ya guys kalau kayak temen-temen lagi pinjemin device iPhone kalian ini yang memakai iPhone-nya dia juga gak akan bisa ya ngutang hati yang berhubungan dengan data-data pribadi yang berhubungan dengan password-password ini semua butuh face ID ya guys yang kedua fitur di Apple Music ini adalah untuk fitur kolaborasi sebenarnya fiturnya itu agak mirip seperti yang udah ada di Spotify ya guys satu playlist ini kita bisa dengerin bareng ya nah caranya gimana kalau temen-temen nganggak di Apple Music tinggal masuk aja buka Apple Music-nya temen-temen bikin playlist dulu ya jadi temen-temen harus set playlist masuk ke playlist kalau udah temen-temen tinggal klik aja playlist kalian nanti pada bagian paling atas kamu bisa lihat disini ada icon untuk menambahkan kayak gambar icon orang ya kamu tinggal klik aja dan tinggal pilih disini ada tulisan invite people to join kamu tinggal pilih start collaboration dan lanjut disini buat baginya ini bisa via airdrop via iMessage via email begitu pun via Whatsapp juga cuman disini saran aku baiknya temen-temen share-nya ini bisa via airdrop aja guys dan selain airdrop disini juga bisa menggunakan QR jadi kalau temen-temen udah nambahin satu orang kamu tinggal pilih aja gambar orang lagi dan disini ada via untuk QR code-nya ya guys jadi temen-temen tinggal scan aja ya untuk join ke playlist kalian dan lanjut masih payah di bagian Apple Music juga disini kalau temen-temen udah join collaboration playlist disini ada tambahin lagi ya guys buat react musiknya jadi kita bisa kayak react ngasih emoji gitu ya yang tiga disini Apple menghadirkan wallpaper baru ya kalau temen-temen cek di wallpaper kalian setelah udah update 17.3 disini ada tambahin video baru guys unity bloom tinggal klik aja dan seperti biasa ya disini kamu bisa ubah warnanya menu geser aja ada warna unity red, green, multi color dan seperti biasa ya wallpaper bawahnya Apple ini punya animasi in-outnya jadi kurang lebih ya kayak cuman gini-gini aja ya fitur baru di 17.3 sama yang terakhir ini kayak cuman penambahan kecil aja kalau kalian masuk ke setting disini kita masuk setting dan pilih general pada bagian info Apple Care and Warranty disini bisa menampilkan informasi yang lebih banyak lagi ya untuk semua device iPhone yang terhubung dengan Apple ID kalian jadi kalau sebelumnya ini yang terhubung aja dengan Bluetooth tunjuknya 100 warranty untuk saat ini di 17.3 semua Apple device yang terhubung dengan Apple ID kalian ini akan muncul semua ya guys listnya nah paling tadi ya guys beberapa penambahan fitur baru di iOS 17.3 nya kalau ada fitur baru lainnya aku akan infokan nanti ya di pembahasan review selanjutnya ya guys pemakaian 3-4 hari lanjut kalau ngomongin untuk isu bugs sejauh ini sebenernya aku masih belum bisa bicara banyak ya karena ngomongin buat isu bugs di 17.2.1 itu tuh banyak banget ya cuman masalah yang bikin kita ganggu ini lebih ngomongin ke baterai boros mesin cepat panas dan isu di layar yang suka nge-freeze ya guys cuman disini setelah aku udah tes juga beberapa hari pake versi RC ya so far ini sih masih terbilang ya normal-normal aja ya cuman aku gak tau ke depannya gimana karena biasanya gini guys setelah kita habis update iOS kalau ngomongin buat isu bugs ini biasanya tuh bisa hilang ya cuman nanti setelah pemakaian seminggu isu bugsnya balik lagi atau malah muncul isu bugs baru begitu pun juga kalau ngomongin buat isu bugs ini bisa aja ya kita update iOS malah kena isu bugs jadi isu bugsnya gak dibenerin cuman ini malah dateng isu bugs baru dan ini memang setiap device-nya bisa berbeda guys responsenya cuman kalau ngomongin untuk bagian performance daya tahan baterai so far sih di 15 per max aku buat baterai ini kayak terasa lebih irit sedikit ya guys jadi kayak lebih bisa bertahan 2-3 jam ini sih udah lumayan banget ya aku 2 hari tes pakai menggunakan versi RC so far sih ini bagus guys tapi inget ya ini di device 15 per max aku cuman kalau aku liat beberapa video orang luar sana yang udah ngebahas versi RC ini banyak dari yang mereka bilang memang baterainya dan performance ini lebih baik ya ketimbang versi 17.2.1 seperti Zolotech iDevice Help ini bilang katanya sih ini lebih bagus ya iOS-nya nah buat teman-teman gimana nih udah install apakah kalian merasakan adanya peningkatan tinggal tulis aja di kolom komentar dan sekian video kali ini aku akan tes pakai dulu 3-4 hari nanti kita akan bahas lagi ya guys review selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax